Halo selamat sore saya mau ngasih beberapa pengetahuan ya kenapa di Bukalapak itu untuk voucher-voucher itu sulit digunakan atau terindikasi kuota sudah habis terus apa namanya tidak dapat digunakan dan semacamnya ya jadi masalah yang seperti itu sebenarnya yang pertama karena satu hp atau gadget kalian itu atau komputer kalian itu ya itu terblok oleh Bukalapak itu yang paling apa namanya paling keras lah istilahnya paling poin paling utama yaitu hp atau gadget kalian itu terblok karena kalian sering atau terindikasi melakukan order fraud atau order fiktif ya nah itu Bukalapak itu tahu berdasarkan dari nomor mesin dari gadget atau komputer kalian seperti itu jadi ketika kalian menggunakan kode voucher lagi itu nggak bisa gitu padahal kuotanya masih ada harusnya masih bisa digunakan tapi nggak bisa digunakan nah itu yang pertama itu karena itu yang kedua karena Bukalapak memang kuota vouchernya sudah habis gitu loh dalam artian gini misalkan nih Bukalapak mengeluarkan 100 voucher nah itu cepet-cepetan gitu loh siapa yang cepet dia dapat nah kebetulan waktu kalian input voucher kalian nggak dapat gitu loh itu sih tanpa sepengetahuan biasanya tanpa sepengetahuan Bukalapak tidak ada tertulisnya tapi menurut saya itu Bukalapak memiliki sistem yang seperti itu jadi diam-diam lah istilahnya nah tiba-tiba kita masukkan voucher apa-apa itu nggak bisa terutama itu voucher yang voucher-vouchernya Bukalapak ya bukan voucher kirim JT ya kalau kirim JT itu kebanyakan lolos gitu loh voucher-voucher yang lain lah ya itu biasanya seperti itu terus yang ketiga yang ketiga itu biasanya apa namanya untuk voucher kirim JT ya voucher kirim JT itu nggak bisa digunakan itu ya itu tadi ya itu tadi biasanya kirim JT pun kirim JT ya padahal itu voucher yang paling gampang didapat lah itu biasanya karena kalian melakukan order fiktif dan diketahui terus juga terlalu banyak orang yang make gitu loh tapi biasanya kalau kirim JT itu nggak karena orang yang make tapi karena memang gadget kalian terblokir jadi kalau gadget kalian terblokir otomatis voucher yang dari Bukalapak dan dari JT itu otomatis bisa tidak bisa digunakan seperti itu jadi poinnya itu tadi ya dua itu tadi terutama yang pertama karena di blok karena order fiktif yang kedua memang kuotanya itu habis dan tanpa sepengetahuan kalian dan tanpa pemerintahuan Bukalapak gitu loh habis atau ditanya tahu-tahu itu nggak bisa digunakan gitu aja oke terus apa namanya solusinya 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 itu gini saya pernah mendapati seperti itu solusinya jangan gunakan transaksi terlebih dahulu kalau ingin pakai gadget yang yang apa ya gadget yang utama kalian ya jangan digunakan transaksi terlebih dahulu ya kurang lebih satu mingguan lah nanti setelah itu coba transaksi lagi kemungkinan bisa entah itu yang kirim JT nya entah itu yang dari Bukalapaknya sendiri seperti itu terus apa lagi ya solusinya lagi ya kalian bikin akun baru lagi tapi dengan hp yang berbeda ya tapi dengan hp yang berbeda jangan pakai satu hp itu dua akun atau lebih atau lebih karena itu terindikasi nanti Bukalapaknya itu tahu gitu loh jadi misalkan kalian pakai akun satu di hp satu akun dua di hp satu akun tiga di hp satu dengan transaksi katakan walaupun transaksinya itu di toko yang berbeda toko ABC gitu ya berbeda tetap mereka itu tahu baca dari nomor mesinnya itu tadi loh nomor email atau apa gitu seperti itu jadi jangan gunakan tapi kalau kalian bisa lolos ya itu terserah kalian itu keberuntungan atau trik kalian punya trik sendiri atau gitu saya nggak tahu tapi yang pasti rekomendasi jangan jangan digunakan di satu gadget gitu loh akunnya itu untuk menghindari voucher itu bisa digunakan itu tadi oke sekian dari saya semoga bermanfaat kalau bisa di share biar ada tahu gitu ya terima kasih